ya bertemu kembali di channel ini kali ini servisan kita yaitu TV LG Ultra Slim dengan kerusakan hanya lampu indikator standby dan tidak bisa membuka layar ya kita coba saja langsung terhidupkan ya menyala ya lampu indikator menyala ya jadi hanya lampu indikator saja yang menyala kita langsung kita buka saja ya sudah lama tidak dibuka juga ini sepertinya kita ambil mesinnya kita keluarkan ya di jauh sing kita coba dulu karena lampu indikator menyala maka bisa dipastikan rangkaian power supply atau switching regulator sudah bekerja ya kita tes saja langsung kita hidupkan ya ada suara walaupun pelan kita ukur tegangan B plus 110 voltnya sebentar tegangan B plus 110 volt normal ya B plus 110 kemudian kita ukur apakah sudah sampai di transistor horizontal ya ternyata tegangan sudah sampai transistor horizontal tapi dia tidak start terima kasih telah menonton kita lihat terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton ya sebelum kita mulai melakukan pengukuran lebih lanjut kita lihat dulu apakah ada yang leleh solderan ini di kaki penurun tegangan seperti leleh solderan juga kaki penurun tegangan dari IC ini ya 7R09 ya IC7R09 kita solder dulu oke kita tes lagi masih tetap ya coba kita ukur ya ditemukan kejanggalan ini IC Approm tegangan di bawah 2V ya karena di posisi standby seharusnya IC Approm ini mendapatkan tegangan 5V oke kita urut jalurnya hilang disini disini ada 5V disini 2V sebentar ini komponen apa PCB sudah tertutup oleh debu ya oh rupanya seperti ini oh rupanya seperti ini sepertinya ini masalahnya ya ini adalah jumper kawat dia karaten karena tanah tanah yang menutupinya debu yang menutupinya jumper ini untuk memberi tegangan 5V ke IC Approm kita ganti menggunakan kabel saja ini ya tulisan tidak jelas juga ini C529 sepertinya itu ya kalau tidak salah yang jelas ini jumper untuk memberi tegangan ke IC Approm kita kasih kabel langsung karena memang itu juga langsung ya kawat hanya kawat yang karatan kita tes ya pesawat langsung menyala coba kita ukur tegangan 5V ya 5V pas ya 5V 5V nampaknya hanya itu ya letak permasalahannya kita lihat dari depan seperti apa posisi A-V posisi A-V posisi A-V PEMBIC oke ya ternyata kerusakannya ada di jumper kawat tadi ya yang karatan sehingga tegangan untuk IC eprom itu turun atau hilang ya tadi saya ukur sekitar 2 volt jadi hubungannya hubungan karat setengah hubung yang berakibat dia sama sekali tidak bisa start oke ya hanya sekian sharing service kali ini semoga ada manfaatnya sekian